Ya kembali kita lanjutkan dialog kita, saya kembali pertama dulu ke Pak Heri. Pak Heri ini kemudian ke depannya ini kira-kira dampak dari konflik yang terjadi di P3 ini terhadap koalisi yang dibangun. SDA dan Prabowo ini seperti apa? Menurut saya pada akhirnya ya, kalau misalnya konflik internal ini bisa katakan, ini kan ada dua kubu saling kuat-kuatan. Katakanlah misalnya SDA itu nanti tidak tergoyahkan atau tidak tergantikan lalu kemudian kelompok yang menentang ini gagal mengambil alih P3. Maka koalisi dengan Gerindra akan tetap berlanjut. Tetapi ketika pemilihan presiden, jelas calon presiden dari Gerindra ini akan dirugikan. Karena apa? Karena mesin politik P3 itu tidak akan maksimal mendukung. Kita harus ingat ya, di dalam kontestasi Pilpres, itu tetap ada dua menurut saya yang mengaruhi tingkat suara yang akan diperoleh oleh seorang kandidat. Selain ketokohannya, juga mesin partai. Mesin partai bukan hanya dari partai yang mengusung, tapi juga partai koalisi. Dengan kondisi P3 seperti ini, jelas nanti yang akan dirugikan adalah, saya kira Gerindra, karena P3 kan tidak solid sampai ke daerah-daerah karena terpecah kondisinya. Itu yang pertama. Lalu yang kemudian, kalau lah misalnya SDA, betul-betul yang kejadian dilengserkannya SDA itu menjadi kenyataan, lalu kemudian diambil alih oleh Emron Pangkapi dan kawan-kawan, nanti ini akan lebih dramatis lagi. Dramatisnya adalah bisa jadi koalisi dengan Gerindra itu akan dicabut, lalu kemudian P3 ini menjadi serba kebingungan menurut saya. Kita akan tanya apakah P3 kebingungan atau tidak, langsung saja kita sudah tergahabung melalui sambungan telepon, yaitu Wakil Ketua Umum P3, yaitu Pak Suharso Munarfa. Selamat pagi, Pak Suharso. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suharso, ini apakah Rapinas kemarin sudah bisa dikatakan bahwa konflik internal di P3 ini sudah selesai? Pak Suharso? Iya, iya. Pak Suharso, terkait dengan Rapinas kemarin, apakah sudah bisa kita katakan bahwa dengan ada Rapinas ini konflik di P3 ini sudah selesai? Kalau berdasarkan konstitusi partai dalam hal ini adalah anggaran dasar dan anggaran rupa tangga, tidak ada dikatakan P3 terbelah. Yang ada adalah kita kembalikan semua ke dalam konstitusi partai. Nah, dengan demikian, marilah kita tegakkan, saya ajak semua, kader P3, konstitusi kita. Kalau bukan kita, lalu siapa lagi? Nah, karena itulah tidak benar ada kubu-kubuan yang adalah, kalau mau disebut, ada siapa yang kembali kepada konstitusinya. Nah, mengapa terjadi Rapinas kemarin adalah memang diamanatkan oleh Mugernas. Dan kemudian, kenapa kok Rapinas agendanya sampai dengan melakukan pemberhentian sementara kepada Ketua Umum dalam hal ini, Dr. Subraha Darma Ali? Itu ada alasan-alasan konstitusionalnya. Nah, jadi alasan-alasan konstitusionalnya itu yang kemudian diterima dan kemudian dikoreksi oleh Rapinas menjadi sebuah keputusan. Nah, jadi pemberhentian sementara itu adalah dilakukan oleh Rapinas. Nah, sementara dari pihak Pak Surya, kalau tidak menerima, silakan diajukan ke Mahkamah Partai. Nah, kebetulan di dalam konstitusi kami tidak ada istilah mandataris muktamar. Nah, sebab ada formatur yang membentuk Dewan Pimpinan Pusat atau Pimpinan Harian DPP dan ini yang kolektif-kolegial dipimpin oleh seorang Ketua Umum. Sehingga dengan demikian, seorang Ketua Umum itu adalah anggota Dewan Pimpinan. Baik. Pak Suharto, dengan pihak SDA yang kemudian menyebutkan bahwa Rapinas kemarin adalah ilegal. Ini kemudian ke depannya ini apa yang akan dilakukan oleh P3? Karena masing-masing selain menilai bahwa mereka yang paling benar gitu Pak. Silakan, silakan beliau mengklaim seperti itu. Tapi kami berpendapat bahwa beliau sendirilah yang sesungguhnya melanggar anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ya, ya. Jadi keputusan-keputusan partai, dalam hal ini keputusan Mukernas, instruksi partai, itu dilanggar oleh beliau. Ya, dan kemudian langkah-langkahnya juga semakin jauh dari konstitusi. Nah, kita tentu tidak menghendaki kader partai kita itu mendemonstrasikan kepada publik yang jauh dari konstitusi. Bayangkan kalau itu masuk ke ranah publik dan kemudian menyatakan dirinya di atas undang-undang, di atas undang-undang dasar. Kan bisa berhabis. Oke. Pak Suharto, kemudian ini apakah sudah diperhitungkan bahwa dampak dari konflik internal di P3 ini kemudian dampaknya terhadap koalisi yang akan dibentuk oleh P3 ke depan? Ya, tentu kita harus kembali ke dalam, apa namanya, saya setuju tadi dengan pendapat bahwa siapa yang akan mendekati P3 kalau kita tidak solid. Nanti orang mengatakan ke siapa ini yang harus kita datang ke, apa namanya, ke yang sekarang misalnya, atau ke Pak Surya. Dari sudut pandang kami, Pak Surya itu punya ruang untuk membela diri nanti di muka kamar. Silahkan. Atau, kalau posisinya sekarang ini, silahkan ke Mahkamah Partai. Mahkamah Partai pasti siap untuk menantikan itu. Daripada kita saling ngotot. Yang penting buat kita adalah kita mengembalikan semua langkah-langkah yang inkonstitusional itu ke langkah-langkah yang konstitusional. Saya kira itu. Oke, saya kembali ke Pak Heri. Pak Heri, kemudian ini dari tanggapan dari Pak Suharto tadi menyebutkan bahwa mungkin ini dari Mugtamar. Bisa kah ini kemudian bisa menyelesaikan konflik sebelum masa perpres akan datang? Saya kira memang pada akhirnya untuk menyelesaikan konflik yang ada di tubuh P3 ini harus diselesaikan melalui mekanisme partai. Artinya dikembalikan kepada aturan partai. Mana yang sudah diatur dan itu adalah cara yang paling bagus. Tapi ada cara. Saya kira masing-masing pihak sekarang kan mempunyai argumentasi. Dari pihak, katakan misalnya Pak Suharto dan teman-teman yang kemarin menggelar rapimnas, jelas ada pelanggaran yang dilakukan. Kalau kita lihat dari, kita kan orang luar melihat dinamika yang terjadi. Saya memang menilai bahwa ada sebuah inkonsistensi yang dilakukan oleh SDA di situ. Ketika misalnya tidak melakukan perintah dalam tanda petik atau melaksanakan hasil mukernas Bandung misalnya. Itu jelas, satu pelanggaran. Lalu kemudian dari pihak SDA juga mempunyai argumentasi. Nah, kedua belah pihak ini menurut saya harus bertemu. Harus segera melakukan rekonsiliasi, lalu kemudian melakukan komunikasi internal. Ini jauh lebih baik. Karena jelas ya, saya mendapatkan dengan Pak Suharto mengatakan, kalau kondisinya seperti ini, mana ada partai yang ingin nanti berkoalisi dalam kondisi ini. Kenapa kemudian Gerindra katakan sekarang dalam posisi mengatakan bahwa sudah jelas koalisinya? Karena memang menurut saya selama ini di bawah kepemimpinan SDA maka akan seperti itu. Tapi kalau nanti ada perubahan yang gratis, maka jelas dukungan itu akan lepas. Baik, Pak Herri dan juga Pak Suharto kita akan lanjutkan lagi loh. Kita di segmen berkursusnya, Pemeriksa Jurnal Pagi akan segera kembali.